Intro Pengunjuk rasa puluhan guru honorer di Kabupaten Buton Selatan berlangsung ricoh Mereka memprotes hasil seleksi kompetensi teknis tambahan yang dinilai syarat kecurangan Pengunjuk rasa meminta Presiden Jokowi mengevaluasi sistem penerimaan ASN Jalur P3K Di daerah khususnya Buton Selatan Masa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian Saat masa dari puluhan guru honorer memaksa masuk ke kantor dinas pendidikan Kabupaten Buton Selatan Untuk meminta klarifikasi kepala dinas pendidikan selasa siang Kericuhan juga dipicu kekecewaan puluhan guru honorer Tidak dapat bertemu kepala dinas pendidikan karena diduga sengaja menghindari bertemu pengunjuk rasa Masa berupaya menyegil pintu kantor menggunakan balok kayu namun dihalangi aparat Kericuhan pun kembali terjadi hingga nyaris terjadi adu cotos Menjuk rasa puluhan guru honorer ini memprotes hasil seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT Yang dikelar pemerintah setempat karena dinilai syarat dengan kecurangan Masa menuding puluhan guru honorer yang tidak memenuhi syarat Sengaja diloskan dengan menongkrak nilai SKTT Akibatnya 80 guru honorer yang sudah mengabdi hingga 12 tahun Tidak lolos meski memenuhi syarat penilaian Kalau diaturannya itu dia harus 3 tahun ke atas ya itu baru 3 tahun dan ke atasnya baru masuk kategori P3 Sedangkan ini kami temukan yang lulus-lulus ini magangnya baru 1 tahun 1 tahun lebih dia sudah masuk kategori P3 dan lulus Nah seharusnya mereka ini kan masih masuk kategori P4 Dalam unjuk rasa tersebut masa menuntut PJ Bupati Buton Selatan Laode Budiman Membatalkan nilai SKTT yang sudah diumumkan Masa juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi sistem penerimaan ASN jalur P3K Di daerah khususnya Buton Selatan yang selama 3 tahun terakhir selalu diwarnai kecurangan Dari Buton Selatan Andi Eba, Ainyus memberitakan Terima kasih telah menonton!